Assalamualaikum Tempo Laporan utama Nasdem Syahrul Yassin Limpo Jumpalitan Nasdem menghadapi penyelidikan Syahrul Yassin Limpo Minggu 18 Juni 2023 Partai Nasdem kelabakan menghadapi kasus hukum yang menimpa Syahrul Yassin Limpo Surya Paloh menebar peringatan Prahara kedua tiba di gondang dia di kantor Partai Nasdem di Jakarta Pusat Belum sebulan Joni Gerard Plate Kader partai yang menjadi menteri komunikasi dan informatika Diterungku oleh Kejaksaan Agung sejak 17 Mei lalu Badai kembali menghantam Nasdem Tower Setelah muncul warta bahwa menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo Juga Kadar Nasdem segera menyusul sebagai tersangka Nasib Syahrul Yassin Limpo menjadi pergunjingan di lantai 20 Nasdem Tower tempat ketua umum Nasdem Surya Paloh berada pada kamis siang 15 Juni lalu Dalam pertemuan sejumlah pengurus bendera umum Nasdem Ahmad Syahrul Yassin Limpo menanyakan kepada bosnya Bagaimana menghadapi pertanyaan dari berbagai penjuru mengenai Nasib Syahrul Kepada para petinggi Nasdem Surya memerintahkan mereka untuk tak banyak berkomentar atau berkuar-kuar di luar partai agar tak menambah kerunyaman Bang Surya mengatakan Nasdem sedang menunggu dan mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Kata Sahroni saat dihubungi Jumat 16 Juni lalu Surya pun disebut-sebut menyatakan bahwa Nasdem sedang menunggu dan mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi sebelum persamuhan itu sejumlah media memberitakan bahwa KPK akan menjerat Sahrul Yassin Limpo Dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Adapun Johnny Platte segera menjalani persidangan karena dituduh terlibat kasus korupsi pengadaan Base Trans Saver Station atau BTS di Kementerian Komunikasi Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara akibat tidak akan Johnny mencapai 8 triliun rupiah Rabu sore 14 Juni Surya Paloh memanggil sejumlah anggota Komisi Pertanian Dewan Perogian Rakyat dari Nasdem beberapa mobil dengan plat Berangka depan 4 Romawi kode khusus anggota Komisi Pertanian terparkir di halaman kantor Nasdem Seorang politikus Nasdem mengatakan mereka dipanggil secara mendadak Hadir juga dalam pertemuan itu ketua fraksi Nasdem Robert Rowe dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Murdian Sumer yang sama bercerita rapat itu membahas berbagai langkah menghadapi masalah hukum yang melibatkan Syahrul Malam harinya Syahrul yang baru saja tiba di Jakarta dari Sumatera Barat ikut menghadap Surya Bos media grup itu disebut-sebut meminta penjelasan kepada Syahrul tentang dugaan Tentang dugaan korupsi dan gratifikasi pupuk Syahrul Surya pun telah meminta tim hukum partai Nasdem untuk memetakan dampak masalah itu pada partai Desas-desus mengenai Nasib Syahrul Lamat-lamat terdengar dua pekan sebelumnya Para politisi Nasdem di Komisi Hukum Dewan Perwakil Rakyat mendapat bisikan itu Dari sejumlah mitra kerja Sedangkan kader Nasdem yang lain memperoleh Informasi bahwa Syahrul dibidik bukan untuk berkerah pupuk Melainkan kasus pidana lain Jerat untuk Syahrul apapun itu Dikkhawatirkan mempengaruhi elektabilitas Nasdem Tiga politisi Nasdem mengatakan Setelah jadi pelatih ditahan elektabilitas partai turun 1-2% Ada pun survei indikator politik Indonesia yang digelar 26-30 Mei 2023 Dua pekan setelah Joni ditetapkan sampai terserangat menunjukkan Elektabilitas Nasdem sebesar 6% Atau turun 0,2% dari SIGI yang dirilis awal bulan itu Direktur Saksi Badan Pemanangan Pemilu Nasdem Ardian meyakini kasus yang menimpa Joni Dalgini Syahrul tidak akan membuat Elektabilitas partai berlarut-larut jeblok menjelang pemilihan umum Sebabnya apa? Sebabnya Nasdem masih konsisten Mengusung Anies Baswedan Sebagai calon presiden yang Popularitasnya diklaim cukup tinggi Ketika pemilu orang melihat tokohnya Ucapnya saat ditemui di kantor Nasdem Jakarta Pusat Kamis 15 Juni Nasdem nampaknya berupaya menambah Menangani masalah hukum Joni agar tidak membuat partai berdarah-darah Surya hapalah berdiskusi Dengan tim hukum partai untuk mengusulkan Opsi pra-peradilan Joni Blatih Ya segala cara dipakai ya Gak apa-apa Pokoknya semua di pra-peradilankan aja Untuk membentuk opini-opini baru yang Membalancing ya Supaya gak terlalu ambrol secara Secara apa Opini di media Upaya hukum ini juga sempat dibincangkan Surya ketika menyengguk Joni Blatih Di rumah tahanan kejaksaan tinggi Jakarta Selatan 31 Mei lalu Namun jalan pra-peradilan batal Batal ditempuh Karena mempertimbangkan berbagai risiko Seperti materi dan Tengat Banyak juga ini Oh sedikit lagi Sesungguhnya Surya telah memprediksi Rentetan Persoalan hukum yang akan menimpa Menteri-menteri dari Nasdaq Setelah partainya mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai calon presiden 3 Oktober 2022 Sebabnya apa? Sebabnya istana tidak Tidak memasukkan mantan Menteri pendidikan dan kebudayaan itu Kedaftar calon presiden Yang akan didukung Dalam pemilihan umum Atau pemilihan 2024 Istana memang Jawa tidak Dukung Anies Kepada orang Terdekatnya pada Januari lalu Sudah mengaku mendapat informasi Bahwa pendagang hukum Telah mendalami kasus pemancar Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Begitu pula Kasus swab di Kementerian Pertanian Yang melibatkan Syahrul Yassin Limpu Jadi setelah Dia Anies itu Setelah dideklarasikan Tanggal 3 Oktober 2022 Itu kemudian istana bekerja Bagaimana caranya menghajar Nasdem yang dukung Berani-beraninya Dia dukung Anies Baswedan Kan Anies Baswedan Gak kita dukung Untuk maju Eh malah didukung Kawan kita Partai Pendukung Pemerintah Mendukung Lawan politik kita Bagaimana sih itu Si Surya Paloh Kita hajar sekarang Kita Dan dihajar ya Lewat dua menterinya Dua politikus Nasdem Dalam beberapa Gerapat muncul Surya meminta Para kader partai Berhati-hati Kami membaca Akan ada Berbagai serangan Mengarah ke partai Bukan individu Oh ya kata Ardian Rambu-rambu Peringatan makin Intens disampaikan Surya Sepemakan sirih Setelah Juni pelatih Berstatus Tersangka Dalam sebuah pertemuan Dengan petinggi Nasdem di pulau Kali Kali Kepulauan Seribu DKI Jakarta Beberapa hari Setelah Juni pelatih Ditatkan sebagai tersangka Surya Paloh Meminta Syahrul Yasin Limpo Waspada Waspada Udah dikasih tau Berarti ya Seorang politikus Nasdem yang hadir Di pulau Milik Surya itu Mengatakan Bosnya mengarahkan Telunjuk kepada Syahrul Dan Menyatakan ia bisa Bernasib sama Seperti Juni Surya juga Mengacungkan Jari kepada Beberapa pengurus Nasdem yang lain Dua orang Orang-orang dekat Surya pernah meminta Ketua Umum Partai Nasdem itu Menarik para kadernya Yang duduk di kursi menteri Seorang politikus Nasdem berpendapat Menjadi oposisi Akan menekan Risiko Menteri Menteri Nasdem di kabinet Pemerintahan Dijegal Oleh kasus hukum Ya harusnya Langsung ditarik Jadi menteri Tanggung sih Enggak harusnya Jadi oposisi sekalian Malah Surya Paloh bilang Tetap akan mendukung Sampai 2024 Mendukung Pak Jokowi Padahal Pak Jokowi Sudah Benci sama Nasdem Gara-gara mendukung Surya Paloh masih Mencoba untuk Bermain Berhormat Tetap mendukung Sesuai komitmen awal Harusnya memang Langsung aja Head to head Berkelahi sekalian Gitu harusnya Untuk Naikkan ini Naikkan Atau ngambil Poin Nasdem Supaya rakyat itu Langsung mendukung Memblok kepada Nasdem yang berani Melakukan satu Apa Satu Meneguhkan Satu posisi politik Dan melawan Istana Melawan Sebagai oposisi Yang baru Harusnya begitu Tapi ya sudah Nasih Jadi ibu Berdua menteri Dipidik ya Selain Jonai Plate Dan Sahrul Yasin Limpo Ada Siti Nurbaya Bakar yang menjawab Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Wah dipidik lagi tuh Namun Surya berkukuh Tak berseberangan Dengan pemerintah Kami tidak Menarik diri Dari kabinet Atau menyatakan Oposisi Karena komitmen Nasdem sejak awal Adalah mendukung Pemerintah Bagus juga Dari segi komitmen Ya Tutur Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nasdem Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Taufik Basarah Kamis 15 Juni lalu Dalam wawancara Dengan tempoh 9 Mei lalu Surya menunturkan Tidak akan menjadi Oposisi Kecuali Presiden Jokowi Dia udah menyatakan Tidak lagi Merlukan Nasdem Di koalisi pemerintah Nah kemarin itu Waktu rapat Ketua-ketua partai Nasdem Surya Palo Enggak diundang Kalau mengurusin Pembangunan Kata CK Ya harusnya Nasdem diundang Tapi ternyata Tidak diundang Dan Pak Jokowi bilang Karena Nasdem Sudah punya Teman lain Ya kan Makanya tidak diundang Punya koalisi lainnya Dengan PKS Dan Demokrat itu Kalangan internal Nasdem Hakul yakin Kasus hukum Yang menimpah Joni dan Syahrul Merupakan bentuk Gangguan Atas sikap politik Mereka mengusung Mengusung Anies Baswedan Dalam percakapan Percakapan Grup WhatsApp Pengurus partai Narasi Nasdem Sedang dizalimi Terus mencuat Sinyal serupa disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpu Saya juga menyima Sejumlah Pihak Mengaitkan Proses hukum ini Dengan aspek politik Sekalipun Banyak pendapat Seperti itu Dengan kerendahan hati Sebagai warga negara biasa Saya akan menjalani Seluruh Aral Rintang ini Ujar Syahrul Yasin Limpu Jumat 16 Juni lalu Fransiska Kristi Rosana Ege Adiyatama Raimundus Ringkang Rikang Husein Abri Dongoran Dan Ima Dini Safira Berkontribusi Dalam penulisan artikel ini Di edisi cetak Artikel ini terbit Di bawah judul Jum Palitan Dikondang Dia Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Parung Youtuber Terjual Di Semesta Fasbir Sombran Jamiah Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh